Kita berdoa sekali lagi ya. Bapak di surga, terima kasih kami mendapatkan kembali kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk menggali sebagian firman Tuhan. Dan keemuan kau memimpin acara ini dari awal sampai akhir. Tolong kamu mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, dan suara, berikan pengunapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa sampaikan yang baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi dan bungus dengan kuasa dan pekerjaan Tuhan supaya firmannya tidak keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi tetap tanam tumbuh berbuah dalam kehidupan kami itu kemuliaan sama Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua yang mendengar, berikan kami kesegaran, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya supaya bisa mengerti, dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Bila semua kami menjadi pendengar, pengerti, tapi sekaligus pelaku dan penanggap firman, bahkan kalau boleh pemberita firman, supaya lebih banyak lagi orang boleh tahu tentang kebenaran. Dan tanpa si pekerja, sekali lagi kami mohon kuatkan semua kami. Berfirman Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa. Kita masih membahas konteks ini ya, Yudas 8-13, inisiasi yang kedua. Pada kali yang lalu kita membahas ayat 8 dan ayat 10, dan temanya kehidupan dari Nabi-Nabi palsu, ini juga sesion yang kedua. Kalau minggu lalu kita bahas ayat 8 dan 10, di mana orang-orang sesat itu menghina, menghujat apa yang mereka tidak ketahui, dan bagainya, maka hari ini kita membahas ayat yang ke-9. Kalau minggu lalu itu telah ada buruk, tapi yang ayat 9 ini telah ada yang baik. Tapi mari kita baca lebih dulu ya, seluruh teks ini. Yudas 8-13, namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini, juga mencemarkan tubuh mereka, dan menghina kekuasaan Allah, serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi pengguluh mereka, Mikael, ketika dalam suatu perselisian, bertengkar dengan Iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi Iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghadirkan engkau, akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan naluri yang seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh kain, dan karena mereka oleh sebab upah, menceburkan diri ke dalam kesusatan biliam, dan mereka binasa karena kedurakaan seperti korah. Mereka inilah noda dalam perjanguan kasihmu, di mana mereka tidak malu-malu melahat, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu di tiap angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur, tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantu dengan akar-akarnya, dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaipan mereka sendiri. Mereka bagaikan bidatang-bidatang, bintang-bidatang yang baginya atau tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Jadi saudara, minggu lalu kita bahas, ayat 8 dan 10, nekatnya Nabi-Nabi palsu dalam menghina dan menghujat. Sekarang kita bandingkan kenekatan mereka yang ngawur itu dengan keberanian, dengan sikap dan cara dari seorang malaikat namanya Mikael. Dia penghulu malaikat ya. Dalam persoalan ini, kita baca lagi sekali lagi, ayat 9 ya. Tetapi, tetapi itu sudah mengkontraskan ya. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisian bertengka dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Pertama, kita akan bahas kata penghulu malaikat. Apa penghulu malaikat ini? NID dan NDSP menterjemahkan The Archangel, bahasa Yunannya, Ho Archangelos. Kata Ark itu berarti macam-macam ketunya ya. Tapi arti di sini jelas adalah chief, kepala atau ketua. Sebagai contoh, bishop. Itu chief bishop. Bishop kepala. Bishop of the highest rank. Bishop yang tingkatnya tertinggi. Jadi istilah Archangel, berarti ada kepala atau ketua, darah dalam kalangan malaikat, menunjukkan adanya hirarki atau tingkatan. Ada pangkat yang berbeda-beda, kekuatan yang juga berbeda-beda di dalam dunia malaikat. Dan demikian juga dalam kalangan setan, malaikat yang jatuh. Juga ada hirarki. Ini terlihat secara implisit. Sebetulnya cukup eksplisit kalau yang Matius 12. Saya berikan tiga teks ini, tetapi yang bagian pertama tidak saya berikan di sini karena saya kira tidak terlalu jelas. Cuma dikatakan iblis dan malaikat-malaikatnya, jadi tidak terlalu jelas. Saya berikan hanya yang Matius 12, ayat 43 dan 45. Ini saya kira sangat kuat menunjukkan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur. Sebenarnya, kalau dikatakan kosong, bersih, tersapu, dan rapi, teratur, jangan tafsirkan bahwa itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik bagi setan itu. Jadi, dalam diri orangnya, itu sesuatu yang buruk. Kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur, bagi setannya. Karena itu dia keluar, lalu mengajak tujuh roh lain, perhatikan, yang lebih jahat daripadanya. Ini tidak bisa tidak jelas sekali menunjukkan adanya hierarki. Setan semua jahat, jodoh daya. Tidak ada setan baik, toyul, dan sebagainya, apapun semua setan jahat. Tetapi, ada setan yang lebih jahat dari setan yang lain. Seperti di sini, tujuh roh yang lain, yang diajak, itu lebih jahat daripadanya. Jadi, tadi sekarang langsungkan satu, sekarang langsungkan jelapan. Satu plus tujuh, dan tujuh lebih jahat dari yang pertama itu. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadanya semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi, kalau orang kerasukan setan, dan setannya ditenggeng keluar, maka orang ini harus secepatnya diinjuli, dan orang ini harus secepatnya didorong untuk percaya Kristus. Kalau dia percaya Kristus, setannya mau kembali, rumah itu tidak kosong. Ada roh kudus alat ditunggal di sana, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau tidak ada Kristus, rumah ini kosong, tersiter, tersapu, rapi, teratur bagi setannya. Dia bisa kembali dan mengajak teman-temannya yang lebih jahat. Akhirnya kondisinya jadi lebih buruk. Jadi jangan puas kalau misalnya sudah berhasil menengking setan dari orang yang dirasuk. Setelah bisa ditengking, injil dihabis-habisan ajak ke gereja, desak yang menengah firman, mendengar injil, dan usah akan mati-matian dipercaya. maka setan tidak bisa kembali. Tetapi kalau tidak seperti itu, setannya bisa kembali. Jadi beda ya, kerasukan setan sesuatu yang beda dengan penyakit. Kalau penyakit disembuhkan secara ilahi, tidak pernah dalam Alkitab penyakit itu kumat. Penyakit lain bisa, tapi tidak bisa penyakit yang sama. Tapi kalau kerasukan setan, itu beda dengan penyakit. bisa kumat kalau orangnya tidak bertobat. Terus adalah teks lain adalah Markus 9, 28, 29. Ini ketika ada orang kerasukan setan, dan setannya membanting-banting dia ke air, dan ke api, dan sebagainya, dan dibawa pada murid-murid Yesus, murid-muridnya tidak bisa mengusir setan itu. Sekarang kita baca 28, 29. ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan dia, jadi Yesusnya berhasil mengusir, murid-muridnya tidak berhasil. Lalu mereka bertanya, pertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa. mereka sudah sering mengusir setan, jenis ini tidak bisa diusir, kecuali dengan berdoa. Apakah itu berarti berdoanya dilakukan persis sebelum pengusiran setan? Tidak mungkin. Kalau tidak sudah lihat paralelnya dalam Inyir Matius, berdoa dan berpuasa, tapi kata berpuasanya itu dalam kurung tegak, itu tidak originir. jadi yang betul adalah ini, kecuali dengan berdoa. Tapi berdoa ini bukan berdoa pada saat sebelum pengusiran setan. Berdoa, Yesus sendiri tidak berdoa pada saat itu, dia langsung mengusir. Jadi yang dimaksud berdoa di sini, kehidupan doa itu sepanjang hidupnya. Kalau orang itu orang hebat, rajin berdoa, otomatis imannya lebih hebat, maka dia bisa mengusir setan yang lebih kuat seperti ini. Tapi kalau kehidupan doanya asal-asalan, dia cuma bisa mengusir setan yang kerucuk-kerucuk seperti para murid. Takukan. Para murid bisa usir yang kerucuk-kerucuk, tapi yang kuat seperti ini, Yesus yang bisa, karena dia punya kehidupan doa yang sangat hebat. Sedatkan, saya selanjutkan ya, ada yang menganggap bahwa Mika'el ini menunjuk kepada Yesus, atau merupakan simbol dari Yesus, ini bahkan dalam galangan orang-orang Kristen yang Injili ada yang percaya seperti ini ya. Kalau saksi Yoruba jelas-jelas memang percaya itu, Advan juga percaya itu, Mika'el ini Yesus, tapi kita tidak percaya itu, kalau saya katakan ini jelas-jelas salah, karena poin asurah, kata-kata tidak berani menghakimi Iblis, tidak cocok untuk Yesus. Bagaimana Yesus bisa tidak berani menghakimi Iblis. Iblis yang kebetar tidak karun-karun menghadapi Yesus. Kalau Mika'el, Iblisnya tidak terlalu takut kekuatannya kira-kira setara. Karena poin B, bahwa Yesus bisa berdengkar dengan Iblis juga merupakan sesuatu yang merendahkan Yesus. Masa Yesus punya gegeran sama Iblis. Iblis tidak berani gegeran dan ketakutan setengah mati dia. Bandingkan dengan sikap setan terhadap Yesus dalam Markus 5, 6, dengan 13. Kita baca ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, terlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Ini orang ini rasukan setannya. Dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang malah tinggi, demi Allah jangan ciksa aku. dia memohon saudara, ketakutan pengamati setannya. Dia mau memelalui orang yang dia rasu. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai keluar dari orang ini. Berani bantuan-bantuan? Tidak bisa saudara. Kemudian dia bertanya pada orang itu siapa namamu? Jawabnya nama aku legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. lalu keluarlah roh-roh-roh itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemah di dalamnya. Jadi ingat ya yang bisa dirasuk setan itu bukan cuma orang binatang pun bisa dirasuk setan seperti dalam kasus ini. Pokoknya Tuhan izinkan maka itu terjadi. Dan di sini Yesus izinkan dengan maksud tertentu. Mungkin demi orang yang kerasukan kalau saya tanya jemak keluar dia ingat melihat bukti kalau saya tanya keluar secara psikologis mungkin dia pikir barangkali masih ada di dalam. Tapi dengan saya tanya keluar dan masuk dengan babi babinya kira semua 2000 lari ke dalam danau dan jebur semua dan mati tapi jurang mati semua dia melihat saya tanya pasti saya keluar jadi demi psikologis orang ini Yesus korbankan 2000 babi lagi babi pada saat itu masih termasuk binatang haram ini masih perjanjian lama saudara sebelum salib itu masih termasuk perjanjian lama jadi kenapa orang ini biara babi kalau dia biara babi maka atau dia non-Yahudi atau Yahudi yang kurang ajar jadi ya biarkan dia rugi jelas bahwa setan dari percakapan dia kelihatan sangat takut kepada Yesus dia memohon memohon sehingga tidak terbayangkan sama sekali dia berani bertengkar dengan Yesus kalau bertengkar diusir artinya ada apa kamu usir aku apa kamu tidak bisa dia begitu dia memohon jangan siksa aku karena Tuhan harus diusir biarlah aku masuk babi-babi itu nah disini kan baru masuk dia tondok dia ketakutan setengah mati bagaimana mau bertengkar dengan nikah dikatakan diartikan bertengkar dengan Yesus tidak ada kemungkinan dia bertengkar dengan Yesus dia ketakutan setengah mati dia tahu siapa Yesus bukan malaikat tetapi Allah sendiri bagian paralel dari ayat ini yaitu 2 Petrus 2 ayat 11 mengatakan malaikat malaikat kalau ayat yang pasti bilang Mikael pembuluh malaikat tapi saya sudah katakan surat Yudas dan 2 Petrus 2 sangat banyak kemiripan jadi banyak ayat-ayat yang paralel dan disini 2 Petrus 2 ayat 11 padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka daripada nabi-nabi palsu tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka dihadapan Allah jadi malaikatnya tidak menghujat orang nabi-nabi palsu ini menghujat tidak karun-karun mungkin dengan kata-kata kotor kata-kata kasar saya tidak mengerti bagaimana malaikat tidak seperti itu jadi ini suatu teladan yang baik kita boleh mengatakan seperti malaikat itu ya kiranya Allah menghukum engkau dan bagainya tetapi bukan mencacimaki dengan kata-kata kotor kata-kata kasar lain dengan kata-kata kotor kata-kata kasar itu diizinkan selama kondisinya memenuhi syaratnya orangnya memang seperti itu dan kita tidak mengatakan kata-kata dengan dengan kebencian Yesus sendiri menggunakan kata-kata tolong orang buta dan macam-macam nanti kita akan berikan contohnya mungkin tapi kata-kata itu tidak boleh sekarang kita lanjutkan dengan poin yang kedua ketika dalam suatu perselisian bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa setelah bagian ini merupakan suatu problem dari surat Judas yang nanti ada lagi problem dalam ayat babda 15 lebih besar lagi problemnya dan ini perlu kita bereskan karena memang dibaca sepintas lalu sudah kelihatan aneh ya bagaimana mereka berselisih atau bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa ini zamannya Yesus ya ada Judas nulis ya ya zaman perjanjian baru kok dia tulis sesuatu pada zaman perjanjian lama Mikael beker dengan iblis tentang mayat Musa sekarang kita lihat poin A problem bagian ini bagian ini dan lebih-lebih lagi ayat 14 dan 15 nanti belakangan kita akan bahas tadi itu sekarang kita belum sampai ke sana menimbulkan problem besar sampai-sampai ada orang yang tidak mau menerima surat Judas ini dalam kanon kitab suci gara-gara adanya bagian ini catatan saudara ada yang mengatakan bahwa surat Judas baru dipastikan masuk ke kanon Alkitab pada abad yang keempat apa problemnya pertama saudara dalam perjanjian lama tidak ada cerita ini ulangan 34 ayat 5 dan 6 memang hanya menceritakan bahwa setelah Musa mati dia diguburkan oleh Tuhan sendiri di suatu lembah di tanah Moab dan tidak ada orang yang tahu dimana letak kuburannya kita baca ulangan 35 ayat 5 dan 34 ayat 5 dan 6 lalu matilah Musa hamad Tuhan itu disana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkan nyak nyak itu Tuhan ya dikuburkan nyala dia di suatu tempat di tanah Moab di tantangan Betheor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini disana saya tidak mengerti kok ada orang-orang yang menyangakkan Musa itu dengan Elia dan Henoch tidak mengalahi kematian dia angkat ke sorga ayat Alkitabnya jelas-jelas eksplisit mengatakan Musa itu mati bahwa dia bersama Elia menampakkan diri pada waktu pemulihaan di puncak gunung itu bersama Yesus dalam ayat 17 tidak berarti dia tidak mati dia jelas-jelas mati dan dikuburkan oleh Tuhan cuma tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini tapi sebetulnya saudara sekalipun perjanjian lama ini tidak menceritakan tentang mayat Musa dijadikan pertengkaran antara mereka Mikael dan Iblis itu bukan sesuatu yang aneh bukan sesuatu yang aneh kalau penulis perjanjian baru menambai sesuatu atau kita sebut melengkapi perjanjian lama penulis-penulis perjanjian baru kalau pengkotban tidak berhak pengkotban siapapun tidak berhak menambai mengurangi perjanjian lama itu kurang ajar dan itu sejarah tapi kalau penulis-penulis perjanjian baru mereka diilhami roh kudus mereka punya hak yang menulis sebetulnya roh kudusnya menggunakan mereka menambai melengkapi perjanjian lama saya berikan contoh-contoh lain pertama poin A 2 Timotus 3 S8 memberikan nama Yanis dan Yambres yang dianggap pakai nama akhli-akhli Sihir Mismuk Mesir yang tidak ada di dalam kitab keluaran keluaran 7 S1 kalau bisa baca Musa melakukan mucijat akhli Mesir juga melakukan mucijat dan bagainya dan namanya tidak diberikan dalam kitab keluaran tapi bagaimana mungkin dalam 2 Timotus 3 S8 Paulus bisa memberikan nama ini sama Sri Yanis dan Yambres menentang Musa demikian juga mereka menentang kebenaran akhli mereka boblok dan imam mereka tidak tahan uci Paulus bisa menambahkan nama ini padahal tidak ada di dalam perjanjian lama dia mendapatkan ilham dari roh kudus atau dia dapat dari tradisi tapi tetap menulisnya di ilham roh kudus jadi itu pasti benar tonton kedua poin B Ibran 12 ayat 21 mengatakan Musa gemetar dan takut ini tidak ada dalam keluaran 19 dan 20 maupun ulangan pasal 5 kita baca Ibran 12 ayat 21 dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata aku sangat ketakutan dan sangat gemetar baca sendiri bagian perjanjian lamanya tidak ada kata-kata itu tapi kenapa disini benar-benar surat Ibran bisa mengatakan kalau Musa sangat ketakutan sangat gemetar dia menambahkan tapi lagi dengan pengilaman roh kudus ini pasti benar dan poin C misal 17 ayat 22 yang mengatakan bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir juga melengkapi perjanjian lama dalam perjanjian lama tidak ada cerita itu tapi dalam kisah 7 22 dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan dia berkuasa dalam perkataan dan perkuatannya saudara kalau Musa diangkat anak oleh putrinya Firaun maka memang ada lukis bahwa dia dididik dalam segala hikmat orang Mesir tapi itu tidak ada kata-kata itu dalam perjanjian lama tapi disini kata-kata itu ada dalam kisah rasul jadi laki-laki melengkapi perjanjian lama sekarang poin di Jakobus 5 ayat 17 mengatakan Elia berdoa supaya hujan jangan turun dan akhirnya tidak turun hujan selama 3 setengah tahun 3 tahun 6 bulan ini juga merupakan bagian yang melengkapi cerita tentang Elia dalam satu raja 17 dan 18 cari dalam dua pasal itu satu raja 17 dan 18 tidak ada 3 setengah tahun itu tidak ada bilangan itu tidak ada tapi disini muncul memang lama sampai menikmati kelaparan tapi 3 setengah tahun tidak diberitakan tapi dalam Jakobus 5 17 Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersung-sung berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan lalu poin E mirip dengan ini adalah kisah Rasul 20 di Kabulina dimana Paulus mengutip kata-kata Yesus yang terpunyi adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima yang tidak pernah ada dalam kitab-kitab Injil jelas bahwa bagian ini juga harus dianggap bagian yang melengkapi kitab-kitab Injil ada lebih berbahagia memberi daripada menerima ada berapa banyak orang kita bisa mengaminkan hal ini kalau misalnya kita kembalikan kepada kasusnya Hanagat waktu pertama-tama kita menggalang dana dulu mungkin kalau menggalangan dana yang sebelumnya dikorupsi dan digunakan seenaknya sendiri tidak karu-karuan atau mungkin juga karena yang dulu dianggap reform padahal setunya tidak Kristen dan yang ini dianggap tidak reform padahal ini orang yang setia dan Kristen orang yang memberi cuma sedikit yang masuk waktu itu cuma 14-6 juta tidak bisa mengaminkan kata-kata ini lebih berbagai memberi daripada menerima kalau di balik kasusnya suara menjadi hanagatnya suara yang menerima orang lain memberi enak mana dibandingkan hanagat sebagai hanagat suara sebagai yang memberi enak mana dalam bahasa Inggris menerima adalah lebih diberkati memberi dan menerima ada orang miskin dan memberi miskin yang layak dibantu tidak semua miskin yang layak dibantuin miskin yang layak dibantu saya memberi lebih berbahagia bukan jadi orang miskin dan diberi enak mana memberi atau menerima banyak orang bilang enak menerima enggak itu sangat benar enggak ada ini diucapkan oleh Yesus dimanapun tapi Paulus dikatakan dalam kisah 20 dan 35 itu mengutip kata-kata Yesus jelas ini harus dianggap berbahagia yang bukan melengkapi PL tapi melengkapi kita Injil jadi dalam Alkitab ini ada ayat-ayat yang melengkapi seperti itu bukan cuma melengkapi kita PL tapi melengkapi kita Injil sekarang alat tanya kedua cerita ini dianggap terbau dongeng dongeng-dongeng orang Yahudi masa malekat Mika'al gegeran dapah setan gara-gara mayatnya Musa ini model dongeng tapi saudara yang model dongeng itu ada dalam bagian-bagian lain dan itu tidak diragukan sebagai Alkitab dalam Sakarya 3 ayat 1 ayat 2 juga ada cerita seperti itu dan itu cerita dalam ayat 1 ayat 2 ayat 2 juga berbau dongeng saya tanya bisa naik ke surga bisa dianur dengan Tuhan dan sebagainya tetapi semua orang yang ingin menerimanya bukan sebagai dongeng tapi sebagai fakta sejarah dan sebagai firman Tuhan saya tidak bacakan ayat 1 dan 2 saya kira saya tahu bagaimana ceritanya saya tahu tapi saya tuliskan Sakarya 3 dan 2 kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Joshua berdiri di hadapan mereka Tuhan sedang Iblis berdiri di sebelah kamannya untuk mendakwa dia lalu berkatakan mereka Tuhan kepada Iblis itu Tuhan kiranya menghadik engkau hai Iblis Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api jadi ini laki-laki malaikat Tuhannya dan Iblis itu kekiran sebetulnya memang bukan tentang mayat tidak tahu tentang apa tetapi menghadik engkau kiranya Tuhan menghadik engkau Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau bukankah dia ini puntung yang tadi api mungkin kekiran tentang imam besar Joshua itu Iblis mendakwa mungkin memberikan sederetan dosa-dosanya dia tapi sudah dia orang mempercaya dan dia sebagai orang yang percaya dia sudah dipersihkan oleh dalam Kristus sekalipun dalam Kristus belum dicurahkan tapi itu pada kusul kalau tidak orang zaman percaya lama tidak ada yang bisa diampuni dosanya jadi dia sudah diampuni dosanya kok mau didakwa tidak tahu persisnya apa artinya bukankah dia yang puntung yang tadi tarik dari api tapi pokoknya jelas dia sudah bukan laki-laki orang yang tidak layak dia orang yang layak mengampuni karena kewayakannya datang dari penembusan Kristus yang berlaku suruh ayat 1 dan 2 menceritakan dialog antara Tuhan dengan Iblis dan ini juga modelnya kayak dongeng lalu lalu tidak mau dianggap pakai kanon dari Alkitab yang ketiga Wilhelm Buckley mengatakan bahwa dalam buku Apokripa Apokripa bukan termasuk firman Tuhan yang berjudul The Assumption of Moses Assumption itu kenaikan ke sorga jadi Musa naik ke sorga ada buku Apokripa yang namanya seperti itu saya berikan catatannya sekarang buku ini sudah tidak ada atau hanya tersisa sedikit karena banyak bagian yang hilang saya bisa melihat itu dalam link yang saya berikan di bawah ini tidak akan saya ajak untuk melihat sekarang tapi silahkan melihat sendiri dalam buku itu ada cerita bahwa Mikael diberikan tugas dari Tuhan untuk menguburkan mayat Musa Iblis mencoba menghalangi dan menuntut tubuh Musa itu untuk dirinya sendiri nah sekarang persoalannya saudara apakah Yudas dalam menulis ayat dalam Alkitab menggunakan Apokripa ini yang dipersoalkan sehingga kok orang ini gunakan Apokripa tidak layak suratnya dia masuk Alkitab nah ada beberapa penafsiran atau penandangan tentang hal ini tentang pertanyaan ini apakah memang Yudas menggunakan Apokripa ini beberapa penafsiran atau pandangan tentang hal ini pertama poin A Yudas memang mengakui otoritas dari Apokripa sehingga dia lalu mengutipnya saya keberatan mutlak terhadap penafsiran ini tidak terbayangkan bahwa ada penulis kitab cuci yang percaya dan mengutip Apokripa ini ngabur habis-habisan hanya orang-orang liberal mungkin yang bisa mempercayai hal yang seperti ini tetapi kita sama sekali tidak mungkin mempercayai hal seperti ini mungkin katolik mengakui mungkin otodas mengakui saya tidak tahu tetapi kita pasti menolak penafsiran pertama ini poin kedua Yudas memang mengutip Apokripa karena guru-guru palsu dalam ayat 4 itu mempercayai otoritas Apokripa itu jadi sekalipun Yudas sendiri tidak menyatuji Apokripa tetapi ia tetap mau menggunakannya demi mempertoplatkan mereka ini kalau mau diberikan ilustrasi atau analogi ada orang Kristen yang kalau mau menginjili orang agama lain lalu menggunakan kitab suci mereka saya sangat tidak setuju dengan hal ini saudara orang-orang Kristen apalagi kalau mereka berasal dari kalangan Islam yang menjadi Kristen kalau mereka mau menginjili teman-teman mereka yang dahulu orang sesama Islam mereka mereka menggunakan Al-Quran siapa itu orang akli debat saya sampai lupa namanya menggunakan Al-Quran menggunakan Al-Quran apakah kita dalam menginjil memang disuruh oleh Yesus menggunakan kitab suci orang agama lain keberatan penasilan ini Judas menuliskan ayat 9 ini sebagai sesuatu yang sungguh terjadi dan kedua saat ini Judas tidak sedang berbicara kepada guru-guru palsu itu tapi dia sedang berbicara kepada orang-orang Kristen tentang guru-guru palsu itu dan kalau walaupun dia menginjili orang-orang sesat itu karena orang-orang sesat itu mempercayai Abu Kribah adalah salah menginjili mereka menggunakan kitab suci mereka saya tidak pernah setuju dengan orang Kristen yang menginjili orang Islam menggunakan Al-Quran atau menginjili orang-orang yang menggunakan kitab suci mereka sendiri tidak yang dikatakan pedang roh itu firman Allah itu kitab suci kita bukan kitab suci mereka kedua kita tidak percaya kitab suci mereka lalu mengapa kita gunakan untuk menginjili mereka ini sama seperti orang kita diberitakan memberitakan injil dan injil yang benar itu hanya dalam kitab suci kita untuk injil mereka bisa secara logikanya kalau menggoncangkan iman mereka gunakan alkitabnya mereka atau kitab suci mereka ini salah salah goncang imannya baru diinjil pakai injil kita ini yang benar bisa tapi tetap harus pakai injil tidak bisa hanya pakai itu kita tidak mengaku itu mau digunakan mau jadi apa tapi sangat banyak orang lakukan seperti itu khususnya kalau mereka berasal dari kalangan agama itu tapi itu salah sama sekali jangan ditiru bagian bukan dari apokripah tetapi dari tradisi ingat ya tradisi ini suatu istilah teologi jangan diartikan tradisi seperti kebiasaan tradisi dalam istilah teologi itu merupakan cerita turun temurun dari mulut ke mulut tapi tidak ada tertulis tertulis bukan tradisi namanya tapi kalau cuma dari mulut ke mulut bapak berkeanaknya berkecucuknya buyutnya dan turutnya sampai banyak generasi jadi apokripah ini Yudas bukan mengutip bagian dari apokripah tapi dari tradisi Yahudi yang beredar saat itu tradisi memang tidak selalu benar tetapi ada yang benar dan Yudas mengutip yang benar jadi memang harus hati-hati dengan tradisi ada yang awur dakar-karuan dan terkali digunakan oleh gereja katolik tetapi tradisi tidak selalu benar ada yang benar dan Yudas mengutip yang benar banyak orang berpendapat bahwa pada waktu Paulus menyebutkan nama Yannet dan Yambres tadi di atas kita bacakan dalam 2 Timotus 3.8 dia juga mendapatkan nama-nama itu dari tradisi yang beredar jadi ini jawaban atau pembelaan kita bantannya ketiga poin C karena poin D Yudas tidak mengutip dari apogripal ataupun tradisi tetapi mendapatkan wahyu ilahi tentang hal ini dan ini jelas memungkinkan dia penulis Alkitab dia mendapatkan wahyu dan juga mendapatkan ilham dia menuliskan wahyu dengan benar tidak bisa salah dari empat pandangan ini nomor tiga masih memungkinkan tapi nomor empat menurut saya yang paling memungkinkan mendapatkan wahyu ilahi tentang hal itu kita masuk dalam poin B pembahasan bagian ini mengapa ya poin pertama mengapa ada pertengkaran antara Mika dengan Iblis karena mayat Musa ada sedikitnya dua kemungkinan pandangan pertama poin A karena Musa muncul pada waktu Yishtimu yang akan di atas gunung 17 etika maka ada orang yang berpendapat bahwa Musa mengalami ketanggitan Mikael menjaga mayat Musa supaya tidak busuk sehingga bisa dibangkitkan sedangkan Iblis ingin membusukkan mayat Musa itu saya mutlak tidak menerima pandangan atau tafsiran pertama ini karena pertama kalau Musa dibangkitkan dia dibangkitkan dengan tubuh apa tidak mungkin dia dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan karena kalau demikian Kristus tidak bisa dikatakan bagi yang pertama atau yang sulung yang bangkit dari antara orang mati saya memberikan ayat-ayatnya saya bisa baca sendiri kedua kalau mayat Musa itu busuk pun dan kalau memang Tuhan mau membangkitkan dia tetap bisa membangkitkannya kalau kita mati nanti mayat kita tidak busuk akhir zaman Tuhan bangkitkan semua yang sudah mati ribuan tahun yang lalu juga dibangkitkan itu tidak busuk Tuhan bisa bangkitkan tidak ada urusan yang mayatnya busuk orang yang busuk mayatnya hancur lah bom tetap bisa dibangkitkan karena poin B kebanyakan orang berpendapat bahwa Tuhan menguburkan mayat Musa sehingga tidak ada orang yang tahu kuburannya karena Tuhan tidak mau orang Israel menyembah Musa menjadikan Musa sebagai relik dalam perjanjian dalam kalangan katolik relik itu benda-benda peninggalan orang-orang kuno kepalanya Yus pembatis nanti ada bulunya sayapnya malaikat gabriel ada wane-ane darahnya siapa muadab relik banyak-banyak nah Tuhan mau kalau karena dia tahu orang Israel sangat menghormati Musa kalau Musa mati dan mereka tahu kuburannya nanti mereka pahit-pahit di kuburannya nanti mereka menyembah kuburannya dan mungkin sekali karena itu Tuhan lalu menugaskan Mikado menguburkan dan menjaga mayat Musa itu sebaliknya setan mengendaki mayat Musa itu supaya bisa dia gunakan untuk menjatuhkan bangsa Isa dalam penyembahan berhala terhadap mayat Musa tersebut kalau ini benar maka ini menunjukkan bahwa setan sangat ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan ke dalam penyembahan berhala ingat bahwa penyembahan berhala merupakan dosa yang paling dikutuk atau dibenci Tuhan dalam perjanjian lama sehingga tidak aneh kalau setan justru ingin kita jatuh dalam dosa itu karena itu hati-hatilah dengan segala macam bentuk pemberhalaan pemberhalaan tidak harus patung dewa dan sebagainya ada macam-macam hal yang bisa didewakan pertama bisa kita melakukan pemberhalaan dalam kitab suci dalam arti kita menghormati betul-betul bukunya buku secara fisik kita hormati dia dia halus jangan coret-coret ini firman Tuhan justru harus coret-coret yang penting-penting kasih highlight supaya kita menemukannya gampang tapi kalau hormati taruh tempat yang bagus bahkan orang Yahudi mencium alkitab itu tradisi mereka itu penyembahan berhala juga bukan cuma kitab suci tapi salib Kristus foto Yesus patung Yesus dan sebagainya saksi ufa tidak ada salib Kristus saudara mungkin mereka menganggap itu penyebab berhala salib Kristus kalau cuma ditaruh kita tidak menghormati sama sekali itu bukan pemberhalaan tidak ada masalah saudara menandai bahwa gereja Kristen tidak ada masalah memang tidak ada yang mengharuskan juga tapi tidak ada yang melarang juga dia tergantung saudara salib Kristus foto Yesus tidak ada masalah patung Yesus tidak ada masalah tapi saudara ingat ya begitu ada sedikit rasa hormat terhadap benda-benda ini saudara sudah melakukan penyembahan berhala lalu kedua pemberhalaan antara pendeta atau gereja buah ini banyak pendetanya top pendetanya pintor pendetanya terkenal wah didewakan tidak boleh diserang diserang dengan cara apapun serangannya sebenarnya apapun dia tidak bisa menjawab serangannya tetap diberam mati-matian saudara pendeta saya apa itu bisa salah rasul saja bisa salah kok lagi pendeta gereja lebih-lebih lagi sama saja saudara semua gereja bisa salah saya menganggap gereja reform itu terbaik tapi tentu saja ada salah salahnya apa jangan tanya saya kalau tidak saya tahu salahnya sudah saya perbaiki dari dulu tapi tetap sempurna itu tidak ada hanya Tuhan yang sempurna ketiga pemberhalan antara perotih dan anggota perjaman kudus saya pernah datang ke gereja pada waktu mereka melakukan perjaman kudus ini gereja betel ya gereja betel saya kira lupa saya betel atau ya betel saya kaget sekali waktu mereka melakukan perjaman kudus roti dan anggota ditaruh di meja gitu ya dan pendetan dan majelis itu mengelilingi meja itu dan secara hurufnya betul sujud semuanya sujud jadi dalam lingkaran begini sujud ke arah meja yang diatasnya ada roti dan anggota dan saya pikir ini gereja kira roti dan anggota melambangkan tubuh dan darah kristus cuma lambang terpertama kedua lambang tubuh dan darah berarti manusianya yang disembah itu alatnya bukan manusianya apalagi ini cuma lambangnya disembah ini kegilaan ini kegilaan bodohnya pendetan majelis yang kita beras keempat pemberhalan terap uang kalau ini luar biasa banyak kitab suci dua kali menyebutkan ketamakan dan keserahkan sebagai pemberhalan yaitu dalam episode 5 ayat 5 dan puluh 3 ayat 5 karena hal itu membelokkan cinta perhatian penghargaan kepercayaan kepercayaan teras kita dari alat kepada uang jadi mestinya cinta alat jadi cinta uang mestinya memperhatikan alat jadi memperhatikan uang mestinya menghargai alat karena menghargai uang lebih dari alat mestinya teras kepada alat jangan terlalu takut besok makan apa kalau aku sudah tua siapa memelihara aku makan apa dan bagainya kita harus trust kepada alat kalau hidup kita selama ini memang beriman dan betul-betul hidupnya dibaktikan untuk alat alatnya akan menerantarkan saudara sehingga jadi orang babong saya percaya itu lalu karena percaya alatnya seperti itu trust yang berduit kumpulkan 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 takut nanti jadi orang babong ini pemberhalaan saudara trust yang harus diberalah dipindahkan menjadi para uang orang kalau kita susah berulang kalian menggunakan jangan khawatir akan hidupmu apa yang kau pakai yang kau makan soalnya tidak khawatir karena apa tidak khawatir mulai karena banknya ada miliatan soalnya trust kepada uang bukan kepada Tuhan Allah mau tidak khawatir masa depan itu akan trust kepada dia dia akan melihara saudara dan bukan karena sudah punya uang banyak bisa ilang menjauhkan kalau itu menjauhkan kita dari Allah betulnya bagus kata-kata bahasa Inggrisnya anything becomes an idol when it keeps us away from God kalau itu menjauhkan kita atau menjaga kita sehingga ada abisan dekat Allah apapun menjadi idol menjadi berhala karena saudara selain uang what might die juga banyak hal yang bisa menjadi Allah lain atau berhala begitu ya nonton TV berapa lama sudah nonton TV berapa lama sudah belajar Alkitab hobi hobi itu boleh tapi hobinya ditekankan lebih dari Tuhan ini menjadi Allah lain pacar teman keluarga atau anak pekerjaan tertudi bahkan pelayanan melahir Tuhan begitu banyak sampai tidak pernah belajar firman tidak pernah berdoa itu hanya saya disingkirkan banyak orang puji orang yang waduh orang sampai tua pelayanan banyak padahal orang tua tidak pernah belajar firman sudah bertahun tahun berpuluh-puluh tahun tidak pernah belajar firman bagi saya itu bukan pelayanan pelayanan pendeta itu yang paling paling perlu disoroti adalah belajar di kamar belajarnya bukan pada waktu khotbah khotbah banyak berpuluh-puluh khotbah dalam satu minggu tapi dia tidak belajar sehingga khotbahnya tidak ada isinya mampur adul itu bukan pelayanan kita harus belajar dan khotbah cuma satu-dua kali dalam satu minggu itu yang cukup-cukup pelayanan jadi jaga waspadai sederhana macam-macam bisa menjadi berhala bagi kita yang menjauhkan kita dari Allah untuk mencegah kita untuk bisa mendekat kepada Allah kalau dalam uang para saksi Eropa mereka punya pekerjaan full-timer dibuang cari pekerjaan part-timer supaya bisa menginjut dari rumah ke rumah saya yakin mereka juga beriman Allah mereka akan mencukupi mereka ada banyak hal yang bagus dalam hidup mereka yang tidak ada dalam diri kita padahal kita mengaku kita yang benar dan mereka sesat dan saya memang juga meyakini itu memang tapi kita seharusnya malu dan berusaha mengalahkan mereka dalam hal-hal yang baik disiplin waktu misalnya tidak ada mereka datang terlambat itu tidak ada saudara siapa dari saudara yang kalau datang sering terlambat acara kerja apapun PA atau kebaktian terus saja kalau orang bisa jadi serang dari timbal terus terlambat dan orang-orang tertentu serpikas bukan penghina antar Tuhan cuma berbakti dalam terlambat kalau saudara pada perjanjian dengan Jokowi saya tidak berarti terlambat tapi Tuhan berarti terlambat dan tidak betul terlambat mau jadi apa terlambat dengan alasan macet itu tidak bisa dijadikan alasan kecuali kalau memang macetnya itu luar biasa tidak umum kalau macet dari rumah saudara ke gereja pasti sudah diperhitungkan daerah sini macet harus diperhitungkan belajar untuk datang disiplin para saksi disiplin luar biasa banding yang satu yas 5 21 anak-anak kuat padahal terhadap segala berhala segala berhala waspadalah sekarang kita masuk dalam poin yang kelima kepercayaan yang tidak sesuai dengan kita puji ini juga termasuk berhala seperti tahyun saya mesti percaya tahyun 13 dulu edipurwani itu tinggal di apartemen apartemennya dia itu diloncat tingkatnya live itu tidak ada nomor 4 13 dan 14 4 kenapa 4 itu bahasa dionggla si dan si itu artinya juga mati jadi karena itu diangkat angka sial juga jadi 14 ada empatnya juga kalau 13 diloncat diangkat angka sial oleh banyak orang saya tidak pernah peduli angka 13 waktu saya fitness ada angka 13 kalau tidak salah diatwas angka itu tidak asal barangkali saya ingat saya lupa tadi saya berarti ada dan saya pakai angka 13 itu saya tidak peduli dengan dianap sial atau tidak sial dan kemarin waktu saya ikut kebaktiannya saksi UVA itu saya hitung kursinya saya hitung saya mau tahu kapasitas gereja itu kursi-kursi itu masih longgar-longgar kalau mau ditambah lagi banyak bisa jadi gereja gedungnya bisa kalau diisi kira-kira 200 100 saja pasti bisa karena kursi yang saya hitung itu kesananya 13 kursi kesininya 13 kursi dikalikan 169 jadi untuk ditambah dengan 31 kursi lagi saya kira sangat gampang mungkin kalau di fullkan 250 mungkin bisa dia jatuh bagus dan mereka bangun sendiri tidak pakai tukang batu datangkan akli bangunan dari Afrika Selatan ngajar mereka bangun dan mereka bangun sendiri dan tanyakan saya di bangunannya yang bagus tetap tercet di bangunan orang profesional saya heran sekali saya biasanya lihat dari luar pernah saya dulu saya pernah lihat tapi masuk ke dalam belum pernah baru kemarin itu jadi mereka bisa tiga 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 belas mereka juga tidak percaya tahiyyul kalau ada orang Kristen yang percaya tahiyyul sementara tidak percaya tahiyyul yang memalukan lagi Kristen apa percaya tahiyyul ada Kristen yang menikah kemantannya masuk gereja jalan mundur gak tahu karena dia melangkai kakaknya kawin dulu atau apa saya lupa pokoknya ada alasannya kalau saya memberkati orang pernikahan kalau dia masuk masuk kekrisat jalan mundur tak bentak tak buyak pemberkatan nikahnya dan gak kuyonan mau kekiran silahkan kekiran dan pada waktu kawin jelen pernikahan saya sudah berikan petunjuk saya tidak mau tahiyyul atau apapun acara kerja lain dimasukkan dalam urusan ini kalau kamu masukkan bubarkan cukup-cukup penyembahan kepada alat tanpa melalui kristus seperti yang dilakukan oleh orang beragama lain pokoknya tidak melalui kristus itu sama dengan berhala Thomas Benton itu berkata demikian adalah merupakan penyembahan berhala bukan hanya menyembah ala-ala palsu menggantikan ala yang benar yang pertama memang penyembahan berhala kita hanya halal palsu nyembah dewa dan bagainya tapi ada penyembahan berhala yang kedua tetapi juga menyembah ala yang benar tujuannya benar dengan cara yang palsu atau salah dan kedua jenis penyembahan ini memuaskan setan terus menyembah ala tanpa Yesus atau melalui Yesus yang lain Yesus yang berbeda seperti saksi Yehova dan sebagainya Yesudnya dianggap bukan ala ego suatu ala kecil malekat nikael itu bukan Allah itu bukan Yesus kita menyembah alam melalui Kristus yang adalah sungguh sungguh Allah dan sungguh manusia dan kita aku sebagai penembus dan jurus selamat kita yang mati menggantikan kita memikul semua hukuman dosa kita kalau tidak seperti itu itu penyembahan yang salah dan itu penyembahan terhalat karena poin kedua mikael berselisih atau bertengkar dengan iblis ada beberapa hal yang perlu kita bahas yang dimaksud perselisian atau pertengkaran di sini adalah pertengkaran mulut kata Yunani yang diterjemahkan perselisian di sini juga digunakan dalam kisah 11 ayat 2 kisah 11 ayat 2 kita bacakan ini terjadi setelah kisah 10 dimana Petrus diundang ke rumahnya Cornelius dan dia menginjil mereka dan sebagainya makan bersama dengan mereka lalu kisah 11 sambungannya setelah orang-orang Yahudi Kristen itu tahu itu mereka berselisih pendapat dengan Petrus kamu Yahudi kok makan bersama orang non-Yahudi jadi mereka masih belum mengerti bahwa tembok antara Yahudi dan non-Yahudi sudah diruntuhkan dengan kematian Petrus Petrus saat ini sudah mengerti di mengertikan di dalam kisah 10 kita belak orang-orang ini masih belum mengerti maka mereka gegeran dengan Petrus pasti berselisih pendapat bukan berantem dengan Petrus jadi bukan pertengkaran fisik tapi pertengkaran molek dan kata Yunania sama dengan yang digunakan di sini jadi nikah dengan Zetan juga bukan pertengkaran fisik gegeran berantem tetapi pertengkaran molek kita puji banyak menceritakan konfrontasi antara nikah atau malaikat dengan Zetan saya berikan beberapa teks dan 10 ayat 12 ayat 14 lalu ayat 21 lalu katanya kepadaku jangan takut Daniel sebab telah didengarkan perkataan mu sejak hari pertama engkau berlihat untuk mendapat pengertian dan untuk mengendahkan dirimu di hadapan Allah-Mu dan aku datang oleh perkataan pemimpin kerajaan orang Persia saya percaya ini adalah menunjukkan setan berdiri 21 hari lamanya menentang aku tetapi kemudian nikah salah seorang pemimpin pemimpin terkemuka datang menolong aku dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia aneh ada orang yang mengatakan raja orang Persia ini betul-betul orang kalau orang berantem sama Mikael amblas dan karu-karuan tapi ini setan kekuatan mereka berimbang setulnya lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir cekat penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu ayat 20 lalu katanya taukah engkau mengapa aku datang kepadamu sebentar lagi aku kembali berperang dengan pemimpin orang Persia dan sesudah aku selesai dengan dia maka pemimpin orang yang akan datang namun demikian aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran tidak ada satupun yang berdiri pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpin mu itu disini ada konfrontasi Mikael dengan setan sekarang yang kedua ini sudah kita baca tentang imam besar Sakhalia imam besar Yosua Yosua ini beda dengan Yosuanya zaman Musa ini imam besar Yosua itu yang zaman Musa bukan imam jadi disini sudah kita baca tidak bisa kita baca lagi lalu yang ketiga wakil ayat 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 maka timbulah peperangan di surga Mikael dan mereka yang berperang di perang fisik melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malekat malekat nya tapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia dilempar ke bawah ia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malekat 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 suruh hati-hati dengan ayat ini karena ayat ini artinya tidak gampang sekali ditafsirkan tapi sekarang saya tidak mengingat dan saya tidak berminat menaksirkan sekarang poin C seringkali kita juga harus bertengkar demi Tuhan kalau malekat bertengkar kita juga bisa bertengkar dan menurut saya orang-orang harus berani bertengkar demi Tuhan saya katakan demi Tuhan tapi ini pertengkaran mulut debat bukan pertengkaran fisik kemarin saya tidak mau saya tidak menyerang mereka tapi bukan secara fisik baik sekali saudara peralaman dan sebagainya baik semua tapi sedengarnya saya ada mereka ucapkan kata syalom saya tidak mau bales mengucapkan syalom pada orang yang saya tidak mau saudara tapi saya serang mereka satu tenatua saya serang tentang kata fedaus tadi kata fedaus dan katanya akan datang bumi diubahkan bahagia semua pada Yesus berkata penjahat itu hari ini kau bersama aku dalam fedaus berarti fedaus sudah ada jaman Yesus kan lalu 2.12 Paulus diangkat ke fedaus berarti fedaus sudah ada kan kalau belum ada baru nanti di bumi disempunakan dia tidak bisa menjawab ngeles lari-lari gak karu-karuan penatua-penatua yang ada kemarin ini jauh tingkatnya di bawah ambarita yang dulu debat dengan saya jika pun saya juga tidak yakin ambarita bisa menjawab tetapi dia jelas kelihatan jauh lebih pinter pengertiannya tentang organisasinya maupun pengertian dan doktin-doktin saksi jauh kalah makanya mereka sudah grogi dulu katakan saya dulu dari pertama ambarita puluhan kali kita harus bertengkar harus berani bertengkar demi Tuhan berapa waktu yang lalu ada WA diedarkan gereja yang dihentikan dan dalam ibadah apa saya lupa terus pendetanya keluar kalian melanggar peraturan bisa dipikdana bukan pergulan fisik tapi dilawan dan mundur itu sesuatu contoh yang bagus mari kita lihat ad ini mati 10 34 36 jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi di atas bumi aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya anak perempuan dari ibunya menantu perempuan dari ibu mertuanya dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya apa maksudnya Yesus datang bukan berada metabawa pedang tentu dia berada kalau kita terima dia kita terima kalau dua orang yang memusun sama-sama terima dia bisa terjadi perdamaian tapi disini artinya dewa pedang adalah bisa sekali satu keluarga yang rukun diinjiri sebagian percaya sebagian tidak lalu terjadi gegeran antara yang percaya dan yang tidak percaya inilah asin sekali suatu suku bangsa diinjiri sebagian percaya sebagian tidak terjadi perang saudara bisa sekali itu yang dimaksud dengan bawa pedang dan biasanya yang terjadi yang tidak percaya mengandai yang percaya dalam hal ini saudara apakah kalau kita dimaki-maki Kristus mungkin salah kita harus diam saja tertengkar demi Tuhan ujuannya injili mereka tidak usah dengan nada tinggi kemarin saya dapat dengan mereka saya dapat baik-baik saya dapat bentar-bentahan tidak ada yang peratua satunya saya tanya kamu kalau baptis dalam nama apa oh ditunjukkan itu 28-19 dalam noah bapak putra dan roh suci kalau tidak salah tapi lalu ditunjukkan terjemahan lagi ternyata terjemahan dunia baru itu sekarang lebih dari satu saudara jadi diperbaiki diperbaiki terjemahan keduanya ini bapak putra dan kuasa suci langsung saya serah saya tidak mau diam saja ini kuasa suci dari mana kuasa ini roh suci ini kuasa suci ini dua kata yang sangat berbeda roh ini bahasa aslinya pnoma bisa diartikan roh bisa diartikan angin bisa diartikan nafas tapi tidak pernah bisa diartikan kuasa ini peterjaman dari mana dia tidak bisa menjawab dia tidak bisa Yunani juga saya bertengkar tidak usah dengan arah tinggi selama mereka juga bukan tidak dengan arah tinggi tapi saya debat demi peminjilan dan saya bertengkar kemarin demi Tuhan saya akan datang di rumahnya bertengkar kalau perlu kalau mereka berani datang ke sini bertengkar di sini tapi ini bertengkar demi Tuhan jangan diserang acaranya diam tajak atau goblok kok lagi mereka yang agama Islam saja nyerang agama saya 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 jadi betul saya dengan masuk temborek bentah-bentahan kalau kebenaran yang kita percaya sebagai benar diserang tugas kita untuk melawan bertengkar demi Tuhan itu bukan salah tetapi itu dianjurkan jangan dengan cinta damai lalu dimaki-maki ajarannya diam saja itu bukan cinta damai itu cinta goblok orang Kristen yang memang punya siwa mengejut atau tidak punya semangat yang cukup untuk mau geger demi Tuhan memang seringkali menggunakan islah cinta damai sebagai gedok tapi jelas ini merupakan hal yang salah dan terbukti dari salah dan mekalis ini untuk urusan kebenaran dia bertengkar dengan iblis sekarang kita masuk dalam poin C maaf poin ketiga bukan poin C tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan tetapi berkata kiranya Tuhan menghadir engkau poin A tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan pertama menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan saya berikan beberapa macam terjemahannya NIV memberikan tuduhan yang bersifat fitnah terhadapnya NISP menyatakan terhadapnya suatu penghakiman yang pahit atau mencelah King James memberikan tujuan yang pahit atau mencelah terhadapnya RSP menyatakan suatu penghakiman yang mencelah atau memaki-maki kemaranya Thomas Menton mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Mika tidak mau menggunakan kata-kata kasar pada waktu marah kedua kalau tadi kita lihat bahwa semituhan Mika berani geger atau bertengkar maka sekarang kita melihat dia tidak berani melakukan hal yang kelewat batas dalam gegeran itu dia tidak berani melakukan hal itu bukan karena ia takut kepada Iblis tapi karena ia takut kepada Allah jadi pada pada waktu berani dengan Iblis Mika bukan hanya memperhatikan Iblis tetapi memperhatikan Allah orang dikatakan Mika itu mempunyai motto jangan bertindak brengsek terhadap orang brengsek orang itu memaki kita tidak perlu barang memaki orang itu memfitnah kita tidak perlu barang memfitnah kalau orang itu memfitnah kita boleh berantah otomatis menunjukkan dia sebagai pendusta dan memfitnah tapi itu secara tidak langsung tidak bisa kita di fitnah kita biarkan diamkan saja kalau memang bisa mematah berantah kalau Yesus di fitnah diam saja dia datang memang untuk mati sudah itu lain cerita dalam hal itu dia tidak bisa kita telah dani dari Paulus di fitnah dia tidak mau di fitnah dia naik banding kepada Kaisar dan sebagainya jadi saudara tidak boleh berlaku brengsek orang brengsek biarlah orang brengsek yang berlaku seap maunya dia dia memfitnah jangan barang memfitnah kalau saksi rupa melenter ayat diserang lari ngeles tidak usah ditiru saya tidak mau niru debat cara seperti itu bukan saksi yufat saja yang berdebat dengan cara seperti itu diserang tidak bisa menjawab lari ke tempat lain kalau saya diserang tidak bisa menjawab saya akan ngomong terang terangan sekarang saya tidak tahu tidak pelajari tidur sudah belajar datang lagi lebat lagi dengan cara itu kita maju yang ketiga sikap mikael dikontras dengan sikap guru-guru palsu atau orang-orang kesengkatif yang dibicarakan oleh Judas itu yang begitu berani dalam melakukan penghinaan dan penghujatan dalam apa yang tidak mereka ketahui dan sebagainya sudah kita tidak boleh meniru orang-orang brengsek itu sebaliknya kita harus meniru mikael dalam geger demi Tuhan kita harus tetap memandang kepada Tuhan dan tahu batasnya misalnya pertama jangan sampai berkelahi yang lain ceritanya kalau kita memang diserang dahulu dihujani pukulan kalau saya memang saya akan bales tapi kalau tidak ada mulai dari pihak mereka kita yang tidak boleh mengusahakan perkelahan itu lebih dulu ya kedua poin B jangan sampai melontarkan kata-kata kotor atau makian ya betul-betul makian seperti makian surah boyo tidak usah saya sebutkan sudah tahu kan ya dan ketiga jangan berdusta atau memfitnah membual berdusta memfitnah itu sama saja ya Tuhan berkata alat perdamaian tidak akan dilayani dengan roh kemarahan dan perang Kristus tidak membutuhkan tendata yang bercepat daging atau just money kalau dalam gegeran yang dilakukan demi Tuhan saja kita tidak boleh makan halal ini lebih-lebih dalam gegeran yang bukan demi Tuhan tapi kita sendiri semua sering melakukan bukan mari kita berusaha untuk membuang hal itu kan kita masuk dalam poin B tetapi berkata akhirnya Tuhan menghadik engkau jadi poin pertama ini menunjukkan Mbak Mikael tetap mengeluarkan kata-kata yang menyerang atau mengecam iblis tetapi dalam batas yang diizinkan jadi kita puji mengizinkan penggunaan kata-kata keras bukan kata-kata kotorik terlalu orang-orang sesat atau jahat saya berikan ayat-ayatnya disini saudara ya kalau ada orang berkata saya tidak boleh mengatakan goblok tolong dan sebagainya itu mari kita lihat bagaimana kasarnya kata-kata di dalam atau kerasnya kata-kata di dalam Alkitab yang diizinkan oleh Yesus Yohanes Pembaptis dan Paulus dan sebagainya Matius 3 ayat 7 ini Yohanes Pembaptis tetapi waktu ia melihat banyak orang faris dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka hai kamu keturunan ular berludak ini omongan enak sekali kasar sekali saudara ya siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri murga yang akan datang pada mereka datang untuk dibaptis dia dimaki hai kamu keturunan ular berludak mungkin karena kemunafikan mereka maka disebut sebagai ular Matius 23 ini Yesus ya ayat 15 17 dan 33 tujuhnya sudah bisa baca seluruhnya tapi saya hanya pilih saja yang ada kata-kata kerasnya celakalah kamu akli akibat dan orang-orang farisi kamu orang-orang munafik sebab kamu mengaruhi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengaruh agamamu dan sejauh ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri sudah dikasih dikasih kata munafik menjadikan orang-orang neraka dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri lalu perhatikan ayat 17 ayat kamu orang-orang bodoh perhatikan kata bodoh ini ya dan orang-orang buta tidak usah terusannya dibaca dia mengatakan memakai orang menggunakan kata bodoh ini Yesus sendiri ya coba kita lihat di dalam hadir pasal 5 kalau kita baca kamu telah mendengar yang difirmankan kepada kita jangan memunuh siapa yang memunuh harus dihukum lalu ayat 22 tapi aku berkata kepada kamu kepada aku setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum siapa yang berkata saudaranya kafir harus dimahadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus dicerahkan karena mereka yang menyala-nyala nah saudara terjemahan ini salah ya yang kafir ini dalam kenceng ditajemakan neraka ini kata bahasa aslinya tidak dikatakan dengan persis artinya tapi jelas suatu islah yang bersifat penghinaan tapi kata jahil ini sama sekali salah total itu full full berasal dari kata moros dan dari kata Yunani moros itu diturunkan kata bahasa Inggris moron nah sekarang kita lihat Matius 23 tadi ayat yang ke-17 dimana Yesus mengatakan full secara perhatikan kata Yunani yang digunakan persis sama moros dari mana diturunkan kata bahasa Inggris moron moron itu kasar sekali ya kalau full dan sebagainya masih tidak kasar tapi moron itu kasar sekali dalam Inggris mengapa Yesus melarang orang menggunakan kata itu tapi dia sendiri menggunakan kata itu jelas bahwa marah dan marah itu ada dua ada marah yang salah kalau sepedal memang emosi itu salah tapi marah itu marah bisa kemarahan yang suci holy anger righteous in the nation itu ada kemarahan Yesus kemarahan seperti itu maka memakini sama juga mengatakan bodoh bisa salah kalau tentu hanya luapan emosi tapi Yesus mengatakan bodoh dengan kasih supaya mereka bertobat maka itu tidak salah jadi saudara saya kira dalam hal-hal seperti ini jauh lebih penting motivasi kita alasan kita hati kita itu lebih penting dari kata-kata yang kita gunakan tetap kalau kata kemakian itu tidak tidak motivasi apa tapi kalau kata kekasar seperti ini tidak ada masalah sekarang kita lihat ayat 33 hai kamu ular-ular hai kamu keturunan ular keludak bagaimana kamu dapat meluputkan diri hukuman neraka ini hampir sama dengan kata-kata Yudas Pembatis tadi sekarang kita lanjutkan Lukas 13 ayat 32 bagaimana kalau memakai dengan kebun binatang nama-nama binatang keluar semua jawab Yesus kepada mereka pergilah mengkatakan apa si serigala itu dia maksudkan Herodes dia sebut serigala dalam inggris terjemahkan fox jadi mestinya terjemahnya rubah mungkin bagi kita tidak kasar tapi di sana mestinya itu kasar tidak bisa tidak kalau tidak dia tidak akan gunakan seperti itu rubah itu kenapa dia licik atau apa saya tidak mengerti sehingga dikatakan rubah sebagai satu makhian berda mari kita lihat kalitia 1, 8, 9 tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang berbeda dengan injil yang telah kami beritakan kepadamu dan mutuklah dia salahkan mengutuk menyebut gereja sebagai sastab seorang sebagai nabi palsu mengutuk dia paulus sendiri mengutuk karena orang-orang ini memang nabi palsu dia kutuk berani salahkan paulus seperti yang telah kami katakan dahulu sekarang kukatakan sekali lagi jika ada orang yang memberitakan kepada suatu injil yang berbeda dengan yang telah kamu terima kutuk dia tidak harus diucapkan kepada orangnya saya mau menginjil para saksi opa saya tidak diam datang kamu tetap kutuk tidak bisa diskusi saudara tapi kalau diskusi sudah terus saya katakan kamu saya ingin kamu kamu akan pergi ke neraka kamu dapatkan neraka kamu sampai di sana itu itu ngomong seperti itu lalu Filipi 3 2 kebun binatanya keluar lagi dan ini Paulus hati-hati atas anjing-anjing hati-hati hati-hati atas pekerja pekerja yang jahat hati-hati atas penyuna penyuna yang palsu jelas nabi-nabi palsu yang dia bicarakan dan disebut anjing-anjing Yesus juga gunakan babi dan anjing di dalam Matius 76 dia cedera kata-kata kasar indah masalah yang jadi masalah hati kita terpakai mana dan kita suka menilai hatinya orang makanya jangan sembarang menyalahkan kalau orang memakai orang dengan isilah goblok tolol bahkan anjing dan sebagainya belum tentu salah tentu bisa salah tapi belum tentu salah motivasinya menentukan kedua kata-kata ini juga menunjukkan bahwa Mikael menyerahkan pengakliman iblis kepada Allah Roma 12 ayat 19 dan Yaakub ayat 12 kita baca saudara-saudaraku yang kekasih janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan tapi berilah tempat kembang murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku vengeance is mine ya itu bahasa Inggrisnya jadi balas dendam itu kita tidak boleh pembalasan itu adalah hakku hakku layak akan meluntut pembalasan firman Tuhan ada orang jahat saudara mungkin mengetah mengetah dengarkan khotbah ini saat ini ada orang jahati saudara dan bukan satu pendeta lima pendeta bersaksi memberatkan mereka menjahati saudara tidak tidak usah balas dendam Tuhan tidak buta dan Tuhan itu adil dan dia berkata vengeance is mine pembalasan itu adalah milikku disini dikatakan pembalasan itu adalah hakku akulah yang akan menuntut pembalasan kecuali mereka bertobat Tuhan akan habisi mereka kalau tidak dalam dunia ini di neraka kelap di akubus 4 ayat 11 dan 12 saudara saudaraku janganlah kamu sering memfitnah barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya yang menjelah hukum dan menghakiminya dan jika engkau menghakimi hukum maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya hanya ada satu pembuat hukum dan hakim yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia secara menghakimi itu yang dilarang itu juga bukan menilai ini nabi asli nabi palsu dan baginya itu menilai seperti itu tidak salah itu bukan menghakimi yang dilarang disini ataupun dalam matrius 7 asra 1 sampai 5 menghakimi itu merasa merasa kita lebih hebat dari dia dan juga menghakimi dengan motivasi menghancurkan dia tapi kalau saya mengkritik pandangan siapapun pandangan Steven Tong Bambang Nur Sena dan Eras Dostad Donoh siapa saja saya mengkritik itu mau menghakimi seluruh Alkitab dengan hal-hal seperti itu tidak perlu tadi mengkata kutublah mereka memberitakan Injil yang berbeda dan yang beritakan apa itu saya yang bilang tidak boleh itu siapa dari pelajaran hari ini kita belajar kata-kata kasar apa yang boleh kita gunakan dan apa yang tidak boleh menggunakan kata-kata kasar itu mau dikatakan keharusan juga tidak tetapi ada pentingnya saudara karena kalau saya tidak pernah menggunakan kata-kata kasar seperti sesat Nabi palsu saya cuma berkata orang ini kurang tepat dan sebagainya maka orang akan menganggap orang ini tidak terlalu buruk bisa-bisa dia nanti disesatkan tapi kalau saya menggunakan kata-kata kasar ini sesat Nabi palsu tidak berkata masuk neraka orang ini yang akan tahu yang dimaksud tak budi orang ini betul sesat parah menggunakan kata-kata kasar yang gunanya tetapi tetap ada batasnya dan emosi kita menentukan maksud tujuan kita menggunakan kata-kata kasar itu apa itu menentukan kita salah atau kita tidak salah jadi kita bandingkan pelajaran minggu lalu dan minggu ini orang-orang sebezat itu sesat itu menghujat menghina apa yang tidak mereka ketahui Mikael juga berdengkar menggunakan kata-kata kelas tapi tetap dalam batasan batasan yang benar sudah belajar dari sini kita gunakan bahasa yang benar tapi tetap kalau perlu kekeras atau kasar motivasinya harus benar karena tujuan kita memperbaiki orang yang kita maki tersebut saya gunakan maki karena kalau di kupang itu dikatakan maki itu kata-kata kotor di sini tidak mengatakan goblok itu juga memaki kalau di kupang katanya tidak itu bukan memaki maki itu pokoknya mesti kata-kata kotor karena tidak mana boleh saya memaki dengan kata-kata blok-blok karena anjing anjing itu bahasa Alkitab anjing babi serigala bahasa Alkitab semua jadi mari kita menggunakan kata-kata kita kalau sudah orang yang rambut tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar belajar untuk menggunakan pada saat memang dibutuhkan karena itu memang ada kepentingannya sendiri kalau sudah orang kasar yang seringkali kebabelasan belajar dan mengekang seperti menggunakan kata-kata kasar tapi dalam batasan batasan tertentu Tuhan memberkati saudara amin mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar firmanmu dan kami belajar tentang penggunaan kata-kata kasar ada yang kebabelasan sehingga merupakan kesalahan dan dosa ada yang dalam batas-batas tertentu sehingga tidak salah dan mempunyai kegunaan pada waktu digunakan bahkan digunakan oleh kiraan pembaptis Yesus Paulus dan sebagainya Tuhan tolong kami supaya kalau kami kebabelasan engkau mengekang kami kalau kami terlalu takut untuk menggunakan kata-kata kasar ajar kami untuk berani menggunakannya tapi secara tepat dan dengan tujuan yang benar sehingga mendapatkan kebaikan pada saat kami diserang telah ajar kami untuk berani bertengkar kami sekarang membutuhkan orang-orang yang berani bertengkar dan bukan orang-orang yang pengecut yang karena memang tidak mampu menggunakan islah cinta damai untuk tidak membalas serangan yang ditujukan kepada teologianya atau kepercayaannya terima kasih Bapak dalam nama Yuska berdoa amin terima kasih terima kasih terima kasih